Kecelakaan di jalan tol Transjawa, Ruas Madiun Kertosono kembali memakan korban jiwa. Diduga sang sopir mengantuk, truk box menabrak truk pengangkut buah apel mengakibatkan seorang kenek tewas di lokasi kejadian. Peristiwa kecelakaan lalu lintas di jalan tol Transjawa, Ruas Madiun Kertosono ini terjadi di kilometer 620B, tepatnya desa Bongsopotro, kecamatan Suradan, Kau Vatan Madiun. Truk box muatan roti menabrak bagian belakang truk bermuatan buah apel nomor polisi N8651GG. Akibat peristiwa ini, satu orang tewas di lokasi kejadian. Peristiwa kecelakaan ini terjadi ketika truk box yang dikemudikan Bagas Fajar Setio Prakoso, 22 tahun, warga desa Merangen, kecamatan Joko, Kau Vatan Sukarjo, Jawa Tengah, melaju kencang dari Surabaya menuju Madiun. Diduga sopir truk bernomor polisi B9754FXV mengantuk saat tiba di lokasi kejadian, menabrak truk bermuatan buah apel yang dikemudikan Samia Jianto, warga Kota Batu, yang saat itu melaju searah di depannya. Akibat peristiwa ini, kedua truk terguling hingga menabrak besi pembatas. Asih Asmoro Wibowo, 43 tahun, warga desa Kepanjen, Klaten, Jawa Tengah, kernet truk box tewas di lokasi kejadian. Bapak dari mana? Dari arah sana ke sini. Terus? Saya jalan di sini, gak tahu ini tamrak dari sini. Terus saya berpelotir-pelotir boling ini. Kalau Bapak ini muatan apa ternyata? Ini apel. Apa ya? Mau ke mana Pak? Mau ke Jogja. Bapak sendirian tadi Pak ya? Sendiri. Oke. Pak ada korbannya Pak? Ada beratah. Berapa Pak? Satu. Saya mau ngirim ke Kerasi area. Nah, di titik KM6 20-200 Bandung. Pengemudi mengantuk. Menabrak kendaraan yang truk pemulatan apel tadi. Yang dari arah Surabaya mau ke Solo. Untuk korbannya sendiri, Komodan? Untuk korbannya, satu meninggal dunia di TKP. Sudah dibawa ke RSUD Caruban. Itu pengemudi atau kernet? Kernet. Kernet dari terbuk yang menabrak di belakang tadi. Korban tewas dalam kecelakaan ini langsung dievakuasi ke kamar jenazah rumah sakit umum daerah Caruban. Sementara kasus kecelakaan ini kini ditangani unit lakalantas Polres Madiun. Kedua kendaraan tersebut langsung dievakuasi di Eksitol Madiun. Tova Pradana, JTV Madiun.